Paku Yau tak ingin meremehkan Errol Spence Jr. Mani Paku Yau ternyata tidak mau meremehkan Errol Spence Jr. yang menurutnya merupakan salah satu petinju pound for pound P4P terbaik di jaga tinju saat ini. Postur yang lebih tinggi dan usia yang masih lebih muda, menjadi alasan utama bagi seorang Paku Yau untuk tetap berhati-hati melawan Spence Jr. Karena bagaimanapun bagi Paku Yau merupakan tantangan berat melawan Spence Jr. yang memiliki postur 10,17 cm lebih tinggi daripada dirinya. Legenda tinju Filipina itu akan menguji kekuatan Spence Jr. yang berusia 31 tahun pada tanggal 21 Agustus di T-Mobile Arena di Las Vegas, Amerika Serikat. Menurut Paku Yau, Errol Spence Jr. tidak dapat diremehkan kepada boxing sene. Menurut pengamatan Paku Yau, sosok Spence Jr. dianggapnya sebagai petinju muda yang penobakan. Terlebih juga di usianya yang matang saat ini menjadi ancaman tersendiri baginya. Sebagai juara bertahan kelas welter WBC dan IBF, Spence Jr. belum terkalahkan hingga saat ini. Petinju Texas berusia 31 tahun itu tidak terkalahkan dalam 27 pertarungan. Telah menghentikan 21 lawan sebelum bel terakhir. Dan telah mengalahkan 5 juara bertahan atau mantan juara dalam 6 pertandingan perebutan gelar kelas welter. Menterengnya prestasi Spence Jr. saat ini. Menjadi semangat bagi Paku Yau untuk menempa dirinya bersama pelatih lawasnya Freddy Roach. Pacman pun harus menjalani latihan dengan metode pelatihan kuno dalam latihan fisik. Bahkan, Roach membuat sayung bara bagi siapapun petinju yang mampu merobohkan Paku Yau dalam latihan akan mendepat hadiah uang yang cukup besar nilainya. Roach memberikan hadiah 14,5 juta rupiah bagi mereka yang bisa menjatuhkan Pacman di ring latihan. Terima kasih telah menonton channel kami. Dukung terus channel A Sports 2021. Dan dapatkan informasi dan berita terbaru seputar olahraga 2021 dari kami.